Halo semuanya, kembali lagi di unboxing bersama Punta disini Dan di video kali ini kita akan unboxing sebuah stop kontak pintar Ini dari merek Bardi Jadi Bardi Smart Extension Power Strip Seperti apa pintarnya? Kita akan bumper dulu Yup, jadi ini adalah produk yang lagi ngetrend akhir-akhir ini Karena dengan produk ini kalian bisa ubah kamar kalian atau ruangan kalian menjadi lebih pintar Kalian bisa operasikan lewat aplikasi di smartphone kalian Oke, jadi ini dari brand Bardi Bardi, always in control Dan kalian bisa atur untuk aplikasi melalui Google Assistant, iOS, Siri, dan Amazon Alexa Dan disini sudah terpampang gambarnya Apa yang kita dapat yaitu adalah 4 soket atau 4 colokan yang bisa kita pakai Dengan mode yang ada di Indonesia Dan juga ada 3 USB Oke, jadi dari luarnya hanya itu saja Kita akan langsung masuk ke dalamnya Kita akan buka boxnya Dan Oke, di dalamnya kita akan mendapatkan Langsung si stop kontaknya Hanya stop kontaknya di dalamnya Oke, kita keluarkan Eh, ternyata disini ada kertas Ini kertas apa? Kita akan baca dulu Oke, disini tertera ada barcode Sepertinya ini akan adalah barcode yang digunakan untuk koneksi ke Google Assistant Oke, disini ada buku panduan, spesifikasi Oke, kita akan lihat spesifikasinya dulu Warnya putih ya, memang hanya tersedia warna putih Lalu ini work di voltase 90V sampai 240V Dan masa pakai 100.000 kali Oke, jadi lumayan banyak ya Kalau kita sehari pemakaiannya sekali Coba, berapa tahun kita bisa pakai ini? Semoga awet produknya Dan disini ada buku petunjuk untuk Untuk tahap-tahap registrasi ya Supaya kita mengaktifkan si produknya Oke, itu ya isi dari kotaknya Dan ini adalah produk utamanya Adalah Bardi Smart Extension Oke, gue singkirin dulu ke kotaknya Nah, disini seperti yang ada di gambar di awal ya Ada 4 stop kontak Oke, 4 soket Lalu ada 3 USB Dan tertulis Bardi di atasnya Ini ada tombol on-offnya Dan disini ya, kalian bisa lihat Oke, sup Kalian bisa lihat ada indikator Untuk lampunya Jadi kalau kita aktifkan Ini akan menyala warnanya Dari buildnya ini dari plastik ya Dan untuk plastik ini lumayan kokoh ya Jadi buildnya berasa banget Kalau ini memang kualitasnya oke Dan kabelnya pun tebal Kabelnya ini panjangnya 2,1 meter Kalau dari spesifikasinya ya Dan ini tebal dan kokoh juga Jadi gak gampang rusak lah istilahnya Ya, dari ujungnya ini juga bagus Dan di belakang sini ada seperti rubber ya Jadi kalau kita taruh Itu digeser-geser agak sulit untuk bergesernya Oke, jadi supaya tetap di tempat Oke, jadi kalau saya ngeluh sedikit Itu gak akan masalah gitu oke Nah, disini ada tulisan ya Sepertinya spesifikasi Bardi extension power strip Oke, dengan ada modelnya disitu Lalu ada tipe wirelessnya USB output oke Jadi untuk USB outputnya Ini 5 volt dengan tegangan 2,1 ampere Dan untuk dicolokannya Kalau disini berarti 10 ampere ya 10 ampere lalu voltnya AC 100 sampai 240 volt Output port ya 3 USB 4 AC Ya, berarti 3 USB dan 4 AC power Kita akan langsung colokin aja ya Jadi disini gue udah siapin colokan Untuk ngetes Oke, gue colok Nah, waktu kita colok pertama kali Itu belum nyala ya Jadi kita harus tekan dulu Sekali aja Oke, sekali langsung nyala ya Lampunya Lalu ini indikator yang gue bilang tadi Indikatornya nyala setiap soket Karena nanti setiap soketnya kita bisa atur Melalui aplikasi Jadi bisa hanya 3 yang nyala Terus ini mati Atau ini mati juga Itu bisa Nah, gimana caranya untuk aktifasi Ke Google Assistant ya Dan dari aplikasi Bardi sendiri Oke, gue akan tunjukin Gimana caranya Oke, jadi disini yang kita butuhkan adalah Aplikasi Bardi Smart Home Dan kalau kalian pakai Android Kalian bisa install juga Google Home Oke, kita langsung masuk ke Bardi Smart Home Oke, nah Disini kita harus login dulu pertama ya Jadi kalian bisa buat akunnya Tapi disini gue udah punya akunnya Oke, lalu kita masuk ke Add Device Nah, disini kita cari device kita apa yang akan kita Koneksikan Disini ada extension power strip Oke, kita pilih extension power strip Nah, disini kita akan masukin ya Password wifi kita Kita cari wifi kita Terus kita masukkan passwordnya Lalu kita next Nah, disini kita disuruh Untuk reset device first Ya Turn on the device Lalu hold reset button Switch for 5 seconds Jadi kita harus Pencet ini 5 detik Oke, nah disitu sudah berkedip ya Jadi Ini sudah berkedip Untuk indikatornya Nah, indikator itu berkedip ya Kita langsung ke Confirm Indikator Rapidly Blink Sudah Blink Lalu kita next Oke, ini Dia adding device Dia mencari device-nya Lalu Koneksikan ke wifi Dia men-scan device-nya Oke, ada register on cloud juga Nah, kita bisa Namain nih Namain device kita apa Oke, gue namain Yang Sudah terseretra aja Ada smart socket Lalu complete Oke Nah Disini sudah ada Ya Sudah ada Sudah Tersambung Oke Jadi Karena sudah tersambung Kita akan Nyalakan Oke, ini langsung nyala Jadi langsung aktif Soketnya Oke, gue akan Bawa soketnya ke atas Nah Ini kita bisa matikan juga Lagi Nyalakan Nih Coba Kita akan Soket 1 Akan kita matikan Oke Indikatornya mati ya Indikatornya mati Soket 2 Kita matikan Oke, mati Soket 3 Soket 4 Dan soket 5 Adalah Soket untuk USB-nya Oke Switch ya Disini Dibilangnya switch Oke Kita aktifkan Semuanya Oke Semua langsung aktif Nah disini Kita juga bisa bikin Schedules Oke, kita bisa bikin Schedules Untuk switch 1 Sampai switch 5 Kita bisa atur Schedules-nya Oke, lalu Bisa set alarm juga Untuk schedule itu Lalu countdown Ya Artinya kita Mau berapa lama Pemakaiannya Jadi kita tidak Boros listrik juga Nanti Langsung Dimatikan dari Sistemnya Oke, jadi itu Untuk Koneksi Antara Device-nya Dengan Bar di Smart Home Lalu bagaimana kita Mengaktifkan ke Google Home Oke, kita akan masuk Ke Google Home Oke, kita masuk Ke Google Home Kalian harus install dulu Google Home Bagi yang pengguna Android Oke, nah Jadi kita Login Login Menggunakan akun Gmail kita Lalu kita Klik tombol Plus Setup Device Nah Di Setup Device ini Kita pilih yang Have Something Already Setup Karena kita sudah Setup di Bardi Smart Home Oke, disini ada Ada banyak Device yang Tercantum Tapi kita pilih Bardi Smart Home Oke Karena ini pernah Gue connect-kan Jadi kita Reconnect account Oke, agree and link Oke, dengan Bardi Smart Home Kita sudah punya Yang namanya Smart Socket Lalu ada Socket 1, 2, 3, 4, 5 Tapi masih dengan Bahasa Ya tulisan Apa ini ya Tulisan Cina mungkin ya Oke, kita akan Atur di Bardinya Untuk namanya Oke, jadi ini Add to Room Jadi semuanya Kita add Oke, semuanya kita add Lalu kita add Ke bedroom aja Oke, next Oke, jadi itu adalah Untuk Review dan unboxing Di Bardi Smart Extension Power Strip Jadi ini akan Berguna banget Untuk membuat Kamar kalian Lebih nyaman Lebih mudah Dioperasikan Oke, terima kasih Buat kalian yang sudah nonton Buat kalian yang belum subscribe Kalian bisa subscribe dulu Dan Bila kalian suka dengan video ini Kalian Klik tombol like Dan Kita bertemu di Video selanjutnya Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax